Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku memperbagi resep cara membuat kue semprit keong Hanya 3 bahan, tanpa oven, tanpa gula, cukup dengan menggunakan jaring buah ya mams Oke mams sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat kue semprit keong, bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 250 gram tepung maizena Oke untuk bahan yang kedua aku tambahkan 3 saset susu indomil kental manis putih Untuk SKMnya ini tiap kemasan beratnya 37 gram Aduh dan campur rata terlebih dahulu kedua bahan tersebut Dan untuk bahan yang ketiga aku tambahkan 125 gram margarin atau mentega Nah lanjut aku lenin dengan menggunakan tangan ya mams Pastikan tangan sudah dicuci bersih Ulenin adonan kue semprit sampai kalis Nah adonannya sudah aku ulenin sampai kalis seperti ini Dan untuk langkah selanjutnya ini aku ambil sedikit adonannya Nah ini aku timbang sekitar 10-15 gram Kemudian siapkan juga jaring buah Setelah itu bentuk motif keong dengan menggunakan jaring buah Oke lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibentuk Menjadi motif keong Kemudian aku tambahkan juga choco chip di atas adonan kue semprit Kemudian aku tambahkan jaring buah Kذurkan kue semakin setiap Kecuali kereta keongan kue semakin setiap Kemudian aku tambahkan jaring buah Kecuali kereta keongan kue semakin setiap Lakukan bahan yang terakhir ini aku menambil sedikit adonan kue semakin setiap selanjutnya siapkan wajan yang sudah dialasi dengan menggunakan sarangan kukusan nah untuk sarangan kukusannya ini sudah aku olesi dengan menggunakan margarin atau mentega tipis-tipis dan untuk wajannya sudah aku panaskan terlebih dahulu ya moms kemudian susun adonan kue semprit di atas sarangan kukusan setelah itu panggang selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang dengan menggunakan api yang kecil dan setelah 40 menit untuk bagian atas kue semprit sudah kering dan untuk bagian bawah sudah berwarna kuning kecoklatan itu tandanya sudah matang ya moms dan hasilnya seperti ini ya moms sekarang aku coba review hasil dalam dari kue semprit nah seperti inilah hasil dalam dari kue semprit yang pastinya ini supernya banget, super pure tanpa menggunakan oven dan tanpa gula oke moms sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video bye bye selamat menikmati